Pembesar Polda Metro Jaya kembali menangkap 4 orang tersangka pembuaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Pembesar Ade Ari Syam Indradi menyatakan ada 4 tersangka baru, yaitu bersih inisial YL, WSL, FNC, dan RAS. Tempatnya telah ditangkap oleh polisi. Peran tersangka YL menarik serta merusak banner dan meja di lokasi. Sementara tersangka WSL merusak banner dan tiang layar proyektor. Kemudian tersangka FMC merusak layar proyektor dan RAS merusak properti di tempat diskusi. Dengan demikian tersangka pembubaran diskusi menjadi total 9 orang. Dan sementara itu pemirsa hingga kini total sudah ada 5 pelaku pembubaran diskusi di salah satu hotel kawasan Kemang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya memiliki peran berbeda dalam melakukan aksi premanisme itu. Polisi terus mengusut aksi premanisme dalam kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di sebuah hotel di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada 28 September lalu. Saat ini total sudah ada 5 orang tersangka dalam kasus pembubaran diskusi ini. 3 pelaku yang sudah jadi tersangka yakni tersangka MR yang tertangkap kamera menyerang sekuriti di lokasi kejadian. Serta 2 tersangka lain yang telah lebih dulu ditangkap F.E.K. yang berperan sebagai koordinator lapangan dan G.W. yang merusak sepanduk di ruangan hotel. 2 pelaku lainnya yang juga telah ditangkap adalah RR dan YS yang ditangkap di lokasi berbeda. Keduanya ditangkap karena terbukti melakukan pengerusakan barang di lokasi. Sementara RR terbukti melakukan pembukulan seorang petugas hotel yang berusaha mengamankan lokasi. Tidak hanya pelaku pengerusakan, polisi juga mendalami dan memburu dalang di balik penyerangan serta pembubaran diskusi itu. Termasuk jika ada anggotanya yang turut membiarkan peristiwa itu terjadi.